selamat menikmati ini kan dari Limbar jadi kalau orang susah cwek aja gini kamu tau inilah sebenarnya pekerjaan saya dia sebut sebagai Uban Farming Uban Farming Uban Farming bener? enggak ini anak-anak kreatif jadi di kota pun sebenarnya bisa menanam berbagai komoditas dengan alat-alat atau media yang lebih menarik dan kamu tau bahwa pupuk organik cairnya saja sudah seperti bentuknya minuman dan kemudian ini apa mbak? ini pesticida pak jadi ada pesticida dan yang menarik genit banget ini seperti ini seperti kosmetik ya jadi ini cara-cara yang betul-betul mungkin tidak terpikirkan oleh orang-orang ada di sini terima kasih mbak ya terima kasih pak sering makan nano ya? makanan organik ya? kenapa kamu sedih? enggak pak emang kayak gini oke ya emang kayak gini loh enggak sedih? enggak 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 terus kamu kerjanya apa ya? tadi kami habis meeting push meeting? meeting apa? tadi ada nomor aku karena itu ada lindungi hutan dari? lindungi hutan apa itu? itu startup gue galang DNA berkegiatan konservasi alam jadi kamu cari funding gitu? iya kami cari funding nanti funding terus nanti dikumpulin iya dikumpulin nanti di salur kalau di Semarang biasanya kita di DRM untuk konservasi di salur keren jadi saya lagi ada di petro space biasanya orang sebut ada aku walking space dan ini kumpul anak-anak kreatif dan bajunya kotak-kotak tapi belum dicuciin ada yang saya kira tadi lagi sedih, susah agak sedikit stress ternyata dia belum makan dan ternyata kerjaannya luar biasa ini seperti kerja sebagai susu primer yang mengembangkan satu pengambang apa kamu sebuah bisnis penggalangan DNA sebenarnya semacam fundraising atau mungkin crowd funding dia kumpulkan ini menarik idenya dia namanya siapa? signal pak signal signal maksudnya mana? seragin itu orang seragin namanya signal biasanya Tugijo Baiman tapi lagi hari ini signal signal ini ternyata kalau bisa mengimpulkan apa namanya duit dari publik ya itu dipakai untuk revisasi dan sudah dilakukan di beberapa tempat ya keren halo kamu? saya kerjanya di mtarget pak tapi disini tadi kebetulan gak lagi kerja lagi meeting call aduh meeting call sama kamu tahu gak meeting call? suruh pak apa lagi ada meeting call untuk google developer group sesatu hasil tenggara jadi kebetulan saya di Semarang sebagai google developer group manager di Semarang di Semarang di Semarang mau manager? iya pak yang urusin komunitasnya komunitasnya dibayar itu? eee volunteernya sebenernya pak oh volunteernya pantes sih perlu banyak ayuran hahaha ini keren ya pak jadi ini anak-anaknya namu siapa namu? Denny pak Denny jadi Denny ini keren ini ngumpulin anak-anak kreatif ya dan se-kreatif ini jadi developer iya mau menjadi volunteer dan khususnya developer iya bangun rumah gitu hahaha apa developernya? developer iya anak-anak tech anak-anaknya menurut gitu lah pak developer system ini yang dibahas biasa pak kegiatan di porter pertama di setahun 2020 ini kita mau ngapain porter 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 pertama mau ngapain temukan tempat ini menarik dan wajah anak-anak muda inilah yang akan merubah dunia ini keren sih makasih ya makasih ya mas ya jangan bersedih jangan bersedih saya ketemu orang yang dia sangat lihai undangan untuk berbicara Indonesia next leader are you the next? nah ini mereka anak muda dan perubahan untuk jawatannya keren ya dan yang menarik adalah mereka berkantor di apa hetero space ini lalu mereka mengumpulkan banyak pembicara membuat jejaring dengan anak-anak muda dan yang luar biasa adalah dia memberikan undangannya ke saya dicegat di sini ini teknik orang ragat keren wah dia ini buat apa ini? kri-pop kri-kri-kri-opak kri-pop kri-kri-kri-opak pak oh kri-kri-kri-opak sea-opak oh ya para saya ya hemat talia kemarin nih sat struct hat- hoje boleh hasil ini pak ini kemarin itu 100 10 berarti 10 10 saya favorite ini buat promo, iya iya, promo-promo iya iya, oke oke oke, nah ini semua mbak kenalan mbak, ini sanggin ya mbak oh ini vlognya bapak? iyalah, jangan bawa orang saya galuh, galuh ayu antakan dari Bandungan pak dari Bandungan, dia membuat kripop iya, saya kanya kpop iya, kamu kaya kpop pak kripop itu apa mbak? kripeopa nah ini sudah dibuat, jualnya kemana? lewat sofa di tempat-tempat dekat di Ambarawan oh gitu, sudah mulai jual online online juga onlinenya lewat apa? IGnya kripop, kripop apa? kripop, kripop kripop, kripop, oh ada IG jualnya online lewat eh ini keren mbak ini aku tunggu, tunggu hehehe guyul lho gitu aja raya ngomong aduh aduh matahari gini bikin ya untung aku disangoni beju kulu hahaha nah ini ini biro jangan lho dan ini jumlah biro kurang-kurang susu susu kurang kurang-kurang 10 jadi pas pas susu 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 jalan-jalan 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 selamat datang di Pangeran Jumatan bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prano tepuk tangan dulu dong lemes amat coba tolong kasih kopi kasih kopi sekali lagi selamat datang di Pangeran Jumatan bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prano itu baru kayak orang bisa kopi berpenaga Pak Ganjar bisa coba bilang lagi ya Pak Ganjar kenapa kenapa satu kenapa kopinya adem dan dua pahit nah lo nah lo tapi gak kaya malam ini kan gak pahit dong Pak ya kita kita disini lagi senang-senang nih Pak karena lagi opa di Jumatan manis dan berwarna-warni ya di bawah mungkin selama ini potensi ekonomi terhadap digital di Jawa Tengah sebelumkan Siman apa sih selama ini yang missing yang belum ada yang sekarang menurut Pak Gubernur udah ada sekarang perlu provokator jadi orang itu ternyata antar kata gitu kau bisa bikin gak sampai bikin kau disana ada maka dia pergi jauh-jauh ke tempat orang padahal kalau kita bicara potensi kita kita kembangkan di rumah sendiri sebenarnya kamu ada dan sebenarnya kamu bisa satu gak mau repot dua tidak ingin mengajak kawan-kawannya mungkin gitu kan dan kemudian ya kegelisahan banyak orang dan kekhawatiran saya itu mesti kita selesaikan maka pada saat itu apa kemudian yang terjadi oh jangan-jangan belum ada yang memulai selalu ada yang memulai selalu ada yang memulai maka di tengah yurupiko semuanya kemudian saya bicara sama Boima saya dibuatin gitu entah gimana caranya ternyata orang kan berpikir bertanya lari kesana kemari dan kemudian dari hasil sharingnya itu menghasilkan hal semacam ini saya kira ini belum selesai jadi baru mulai dan saya kira setelah nanti ya berjalan mungkin satu tahun dugaan saya akan ada perubahan yang sangat dasar dugaan saya sehingga dulu gedung ini lebih banyak tidak berfungsi jadi idol saya kira ini akan menjadi makhlit baru untuk orang datang disini nah biasanya kan tadi sudah seperti singgung oleh Pak Gajar bahwa pemerintah itu idealnya hanya menyediakan dan mengawasi gitu agar semua terpenuhi tapi kan biasanya juga ada kecebrungan biasanya kan pemerintah ini suka pokoknya apa-apa digital apa-apa bikin app apa-apa bikin startup tanpa benar-benar mengerti sebenarnya apa sih yang pun dibikin gitu jadi pertanyaannya adalah jadi antara kreator UMKM kampus dan juga industri konvensional posisi pemerintah itu bagusnya gimana sih Pak? kami like a bridge kami seperti jembatan kami yang membuat coupling kira-kira begitu artinya regulasi silahkan kalian datang disini maka di tempat itu ketika orang gak mau datang kami kasih gula disini biar semuanya berdatangan apalagi kalau tidak pas sudah dikasih semu dikasih capri dikasih kok gak ada yang datang maka akan menyebut sehingga dinamisasi pemerintah sebagai dinamisator untuk itu untuk mengarahkan mesti dilaksanakan maka caranya bagaimana? data yang kita miliki itu kita jadikan sebagai pegangan untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan publik maka kalau ini sudah terjadi hari ini yang pasti berikutnya yang mesti dilakukan blow up blow up di media di media sosial disampaikan pada kawan-kawannya kemudian mencoba dan kita buat gerakan gerakan apa? gerakan membeli produk yang ada disini nah gerakan ini bisa kita dorong kalau lah kemudian nanti ada listing seluruh semua yang berproduksi disini dan sebagian dari itu bisa bersinggungan dengan pemerintah oh bukan tidak mungkin semacam dikatalogkan dan kemudian berjalan mas bayangkan mas setiap tahun kita hampir semua teman-teman di UPD di apa di Pempro di Kabupaten Kota di DPRD ya di instansi pemerintah itu kalau membuat acara membuat event pasti ada seragamnya dan seragamnya rata-rata tidak asik kenapa tidak asik? sorry ya kenapa tidak asik? karena biasanya oke kita ingin membeli batik maka batiknya seadanya dan rata-rata dipakai sekali dua kali setelah itu boleh gak sih sebenarnya kita kampanye menggunakan kaos oblong beberapa kali acara menanam pohon atau kita acara pertanian harusnya pakai batik bagaimana kalau pakai kaos dan kaos ini sebenarnya bisa dipakai media kampanye tulislah apapun belanja di hetero kunjungi hetero di hetero ada yang lebih asik dari yang kamu miliki apapun kemudian maka diplomasi kaos oblong ini akan kita ngomongkan ayo ke hetero daripada narkoba itu keren kan? aroh ke hetero kotak-kotak bersih karena kamu juga menjadi orang yang nyihir menarik dan saya kemudian mencari banyak desainer-desainer budaya yang bisa melakukan itu hanya siapa yang mengagresiasi siapa kemudian yang membeli kalau hari ini nanti kita mulai berjalan kita akan lihat wujud dari direksi Bang Jaten Bang Jaten ini kalau buat acara macem-macem banyak sekali dan pasti banyak uniform yang dia buat kenapa tidak pesan produksi topiknya disini kita tidak buat dengan 70 ribu ya kalau buat banyak ya 50 ribu lah kemudian dia bisa membuat ini maksud saya kita bisa menggerakkan ekonomi dengan peduli yang cukup banyak maka konsumsi lokal kita akan punya pertumbuhan tinggi kenapa saya lihat Pak Ganjil saya pernah joget tikok Pak ya jadi Pak Ganjil kenapa Pak suka main tikok juga Pak dan gimana saya lihat anak-anak muda gitu main tikok joget-joket tuh menurut Pak Ganjil tuh produktif sempurna musiknya sih mereka ini mau jawaban jujur apa bohong saya gak tahu waktu itu lagi diajak temping satu acara pertama kali pertama kali mau datang di jelubi suhu swasta agak lawakan sih karena saya suka saya suka saya suka mereka apa namanya informal dan bisa ketawa ke sini menyampaikan pesan-pesan sosial pada saat itu saya diajak tiktok pada saat itu jadi syuting terus kemudian diajak tiktok tiktok itu apa saya bilang itu loh Pak yang joget-joget jogetnya gimana terus kemudian dikasih tahu oh saya dilatih dulu setelah itu saya datang kemarin ke Tok Tok PIA saya habis kasih cerama apa leadership begitu kepada mereka tiba-tiba diajak lagi apa tiktok sampai kriptok yang tadi gerakannya beda lagi kemudian di upload pada setelah saya di upload semua momong semua cerita semua momentari dan viewernya ratusan ribu saya kaget ada perdenaan tiktok ternyata tiktok adalah something agak lucu sih sedikit kadang-kadang gak mutu juga tapi ternyata orang sedikit bahagia bagaimana kemudian saya disuruh begini yang saya tidak arti-artinya itu apa kemarin saya dibilang yang begini-begini terus gini-gini sekarang Pak sudah begini Pak lain Pak yang ini ubur-ubur Pak katanya gitu jadi ternyata itu cara komunikasi saya dengan mereka yang usianya ya lebih mudah dan ternyata gram-nya dapat klik-nya dapat dan kami bisa bicara lebih dalam jadi kita bisa mengarapkan ada video tiktok berikutnya dari Pak Gajar kita lagi arah juga karena ini kita lagi opening outer space mungkin bisa kasih statement soal gimana outer space bisa membantu masyarakat ekonomi yang dijawab atau terbang sebenarnya ada banyak cara untuk menyampaikan bahwa disini ada kegiatan yang kreatif dan teman-teman bisa menggunakan ini termasuk cerita tiktok karena tiktok saja orang bisa kaya karena tiktok saja orang bisa menjadi artis setelah saya main tiktok tau gak tiba-tiba ada nge-DM saya Atta Halilintar mas Gajar boleh gak kita besok soteng untuk buat tiktoknya gara-gara itu coba nah saya besok kalau ketemu apa namanya Atta kita udah janjian nanti kalau saya pas ke Jakarta nah kita mau aja kita tiktok hetero hetero tiktok tugas anda adalah gimana ya caranya kirangannya gimana ya sehingga nanti ini akan kita bisa populerkan banyak media yang bisa kita lancar saya sebenarnya kalau ketemu dengan yang muda-muda yang ini pikiran kita menjadi tidak pernah mengalir asik ya jadi pengen jadi pengurus hetero oke tunggu tangan dulu untuk Pak Iganjil gimana hetero nya oh ada ini ya ada headline ya Pak gimana oh yang angkat 8 gini kalau gitu biar gini aja oke nanti kita buat tiktok hetero gimana cim-cim oke harapannya ekonomi kreatif tunggu harapannya terjadi sharing pengalaman harapannya terjadi pola orang-orang bisnis maka mereka yang kecil pengen menengah mikro menjadi kecil dan ada persoalan boleh datang ke sini untuk berbagi sehingga ini akan menjadi satu solusi bisnis buat mereka termasuk yang mereka sekedar ingin tahu saya gak bisa bisnis tapi saya ingin tahu bisnis bagaimana datang ke sini akan ada kelas-kelas nanti yang bisa mencerahkan mereka mudah-mudahan para hetero space ini akan bisa membuka pikiran untuk menciptakan entrepreneur kalau ini perkembangannya nanti bagus bukan tidak mungkin kita akan buat di Solo Raya di Banyumas Raya begitu ya atau di Pertalongan Raya sehingga kita bisa menularkan banyak kreatifitas yang akan bisa muncul jadi entrepreneur-interpreneur muda ini kita kita dorong dengan adanya apa namanya hetero space ini kami punya produk lokal dan itu bagus cara menjualnya bagaimana maka kita tawarkan bagaimana mempromosikan dengan media-media modern hari ini elektronik atau online yang mereka akan bisa dikenal kan mereka punya di jari nih kawan-kawan maka produk lokal itu akan bisa terangkat terima kasih selamat menikmati